Selamat datang di Biru, sebuah podcast yang membahas seputar berita terkini, keuangan, investasi, otomotif, dan masih banyak lainnya. Dari masalah jadi solusi. Stay tuned! Hai semuanya, balik lagi bersama aku, NG, di acara Biru Bincang Seru bersama Astra Finansial. Nah, hari ini aku bakalan bahas topik mengenai tren syariah di kalangan anak muda. Nah, hari ini juga aku bakalan ditemenin sama Kak Farel. Hai Kak Farel. Hai, Kak Farel. Nah, kita bakalan bincang-bincang mengenai tren syariah di anak muda ya. Nah, Pak Farel, aku panggil Kak aja kali ya. Biasanya kalau Kak itu lebih ke arah kayak Kak Seto ya. Kalau agak sedikit senior, jadi lebih ke arah om aja. Om, bukan itu lebih senior. Oh iya, maaf. Oke, kalau gitu Farel aja. Oke. Farel, kalau menurut dirimu nih ya, tren syariah di anak muda sekarang itu kayak gimana sih? Oke, kalau tren syariah lah. Kalau di anak muda, buatku sih lebih ke arah yang ada di anak muda itu lebih ke arah fashion sih ya buat aku. Karena dimana sekarang mungkin kalau kita lihat dewasa ini banyak nih orang-orang yang, bahkan mementingan fashion sih, tapi lebih ke arah, oh sudah mulai ada yang mulai berhijab. Dan hijabnya pun, modelnya pun udah banyak. Banyak ya? Udah banyak yang bahkan jaman dulu pun gue, nih modelnya apa lagi gitu kan. Dan pasti kan mungkin dari teman-teman juga ada yang ngerti lah hijab-hijab. Karena di sini aku bukan ekspertis ya untuk si hijabnya. Cuman dari yang aku lihat dari sudut pandangku adalah lebih ke arah fashionnya. Sedangkan juga ada juga beberapa anak muda yang mulai mendalami mengenai agamanya gitu. Misalkan mereka lebih ada concern tentang syariah. Apalagi kadang-kadang mereka punya keinginan untuk semua syariah gitu. Ya mungkin ada sih beberapa nih Kak Farel yang aku lihat ini banyak banget kayak kajian-kajian ya. Mungkin bisa tau nih kajian-kajian bahkan ada juga teman-teman kalau misalnya tau tuh kayak hijab-hijab. Atau kayak bahkan mereka tuh bikin komunitas. Betul. Nah itu menurut aku juga salah satu lifestyle dari mereka untuk eksistensi diri di syariah kali ya Mas Farel ya. Betul. Karena mungkin balik lagi ya karena manusia itu kan basicnya adalah orang sosial. Betul. Dan untuk dari anak muda itu kan misalnya masih muda masih enerjik. Mereka lebih apa lebih ingin bersosialisasi sambil mereka kalau bisa mendalami agama juga. Betul. Makanya banyak juga komunitas-komunitas baru yang misalkan ada kajian-kajian dengan anak muda. Dan itu buatku sih sangat positif ya. Dan balik lagi dengan kajian-kajian ini akan lebih baik juga disupport dengan perkembangan zaman. Saya kan semua digital media sangat-sangat berguna ya. Karena kan sekarang isi lagi nih ada banyak platform social media let's say Instagram, TikTok, and the gang lah. Sebenernya itu akan menjadi platform yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat penting dan membantu untuk teman-teman muda kita ini untuk menyebarkan mengenai syariah ini. Betul. Nah banyak banget nih Kak Varel yang sekarang ini tuh kayak dunia perbankingan tuh udah mulai ke syariah kan. Betul, betul. Ada bank syariah, terus ada juga beberapa kayak fintech-fintech tuh udah syariah juga. Nah jangan kan itu banyak juga sekarang aplikasi-aplikasi yang wildtech udah masuk ke syariah nih. Betul, betul. Betul kan. Nah di menurut Mas Farah sendiri tuh gimana sih tanggapannya tentang digitalisasi ke syariah ini? Oke sebenernya kalau kita lihat secara digitalisasi mungkin yang lebih banyak dilihat oleh orang-orang adalah tentang produk secara konvensional. Itu yang kita banyak lah contoh-contohnya misalnya kayak produk-produk banking digital yang lagi tren saat ini. Sedangkan ternyata menurut survei dari banyaknya orang yang menggunakan bank digital yang secara konvensional itu mereka ada sekitar let's say 30-50% ingin atau sudah menggunakan produk digital yang syariah. Migrasi ya berarti mereka mulai migrasi. 50% dan dari 50% itu ada istilahnya let's say 3-5% itu sudah menggunakan produk syariah. Itu datanya dari mana? Itu data yang sudah kami pernah uji-uji cobakan dan kita tanyakan ke user-user kami tentang produk syariah ini. Oke berarti sebenernya ada kebutuhan juga dari mereka untuk produk-produk syariah. Betul, betul. Oleh karena itu juga karena adanya keinginan itu, adanya market yang sudah berdasarkan survei data itu makanya kita terbentuk lah. Sama-sama, budul. Maaf ya jualan ya, maaf ya. Nah mungkin mau tanya nih untuk Kak Fada sendiri apakah sudah menggunakan aplikasi yang memang berbasis syariah apa belum nih? Oke, untuk secara pernah apa tidak, itu mungkin beberapa kali sudah pernah. Karena balik lagi, sekarang kan dengan format digital ini sangat mudah ya untuk kita untuk bisa berzakat atau berkurban. Dan itu apakah sudah pernah? Ya pernah. Karena kan balik lagi, mungkin ada saatnya juga dengan kesibuan-sibuan sekarang aku membutuhkan kemudahan. Kemudahan hanya dengan satu sentuhan aku bisa langsung berzakat, aku bisa langsung berkurban. Apalagi kalau misalnya orang-orang kayak Mas Varel yang kayaknya sibuk banget nih ya, mungkin kan. Maksudnya yang biasanya mungkin kita offline datangin ke rumah-rumah atau mungkin kayak istilahnya ke tempat-tempat zakat. Dengan adanya digitalisasi istilahnya dengan adanya well-tech yang syariah, membantu berarti ya? Betul, sangat membantu. Karena balik lagi, dengan adanya well-tech ini bukan berarti kita menggantikan yang offline. Contoh misalkan kita Jumatan, kita datang ke masjid, kita tidak bisa menggantikan sensasi, tanda kutip sensasi ya. Sensasi dalam kita memberikan zakat secara offline. Tapi di sini well-tech ini adalah untuk mempermudah bagi teman-teman semua yang ingin mempunyai rasa, ingin misalkan berzakat atau berkurban dan sebagainya, itu dengan praktis dan mudah dengan satu sentuhan makanya. Oleh karena itu, mungkin agar tidak salah paham, kita tidak menggantikan, tapi kita mempermudah. Lebih sebetul sih. Oke, nah kita langsung bicara ke aplikasi kita ya, Moksa Mabrur. Ada apa aja sih di Moksa Mabrur itu? Oke, Moksa Mabrur sendiri, kita ada banyak-banyak produk misalkan dari teman-teman semua, ada yang punya keinginan untuk pergi umroh, nah kita juga ada nih, kita bekerjasama dengan salah satu bisnis unit kita untuk teman-teman semua, untuk teman-teman semua yang ingin pergi umroh, kita menyediakan pembiayaannya. Tentu saja dengan produk yang syariah gitu ya. Jadi tenang saja, semua yang ada di produk Moksa Mabrur semua syariah. Nah, misalkan itu juga kita, tentu saja yang aku bilang ada zakat, ada kurban, terus kita juga, kalau misalkan teman-teman ada yang mulai pengen investasi ini, investasi secara-secara A, kita juga ada pembiayaan emas, di mana teman-teman pengen investasi emas dengan nilai yang kecil, misalkan 0,1 gram dan sebagainya, bisa kita fasilitaskan. Waduh, mudah semuanya pokoknya dengan perusahaan Mabrur ini ya. Nah, karena kita syukur nih ada Mabrur, istilahnya kita nggak cuma produknya doang nih, kita juga memberikan, apa namanya, fitur. Misalkan teman-teman, aduh bingung nih masjid terdekat di mana sih. Nah, kita ada fitur. Ada, disitu kayak banking-an dari Google Maps-nya gitu ada. Betul, masjid terdekat, jadwal sholat, terus ada juga apa. Kalau misalkan kita ada fitur nih, namanya pojok Mabrur, di mana situ kita bisa mempelajari semua tentang hal-hal tentang syariah. Betul, karena balik lagi, sebenarnya buat aku sendiri syariah ini adalah sebuah ilmu yang ada baiknya semua orang tahu gitu. Dan kita juga mempermudah hal itu untuk orang pelajari, pelajari gambil senggang, sambil lagi nonton TV, minum kopi, kan anak-anak kopi, anak-anak senja lah ya. Iya kan. Senja sambil baca Quran, subhanallah. Tapi gak nyampe ngopi juga kalau baca doa-doa, ada gak doa-doa sehari-hari? Bener, baca doa-doa sambil ngopi, asam lambung udah naikkan, aduh ingat-ingat Allah nih kan, aduh jangan deh. Tapi balik lagi untuk si pojok Mabrur ini, kembali lagi, kita sebagai Moksa Mabrur, tidak hanya fokus untuk produk, jualan produk, tapi kita juga memberikan literasi secara syariah pada teman-teman semua supaya balik lagi, produk ini akan mendukung literasi syariahnya gitu. Jadi istilahnya dengan orang membeli produk kita, menggunakan produk kita, berarti orang tersebut sudah mempelajari tentang literasi-literasi syariah ini. Betul, kita berarti sebenarnya sekaligus sebagai apa ya, namanya mungkin berbagi ilmu juga gitu kan. Betul, betul. Tidak hanya berjualan, tapi berbagi ilmu juga. Betul, makanya. Itu balik lagi, tadi kan Mas Angie juga ngomong tentang anak muda. Mungkin teman-teman juga boleh lihat nih, di mana? Di sosial media kita, di TikTok, ataupun di Instagram, di sana juga kita fokus untuk memberikan literasi syariah secara anak muda. Let's say, kita ada pelajaran mengenai, apa namanya, mengenai ayat-ayat, atau juga mengenai hal-hal lain. Nah, di sembari itu juga, kita tentu dong, Rita, kalau anak sosial media pasti riding the wave lah. Tapi kita nggak bisa tuh joget-jogetan tuh, kan nggak mungkin nggak baik lah. Tapi istilahnya kayak ada apa, ada fitur apa, konten-konten, t-jawab gitu. Ada beberapa, ada beberapa yang kemarin kita coba lucu tuh, misalkan nama-nama Ustadz. Ada beberapa yang, aduh ini siapa, ini siapa, nggak tau. Kayaknya dia nggak pernah lihat kajian kan. Nggak pernah kajian, atau aduh Jumat, ah Jumat depan aja deh gitu kan. Nah, itu kadang-kadang suka skip tuh. Nah, itu ada beberapa yang kita coba riding the wave dengan konten-konten yang ada di sosial media. Kenapa kayak gitu? Karena, balik lagi, mungkin kembali kita ke 10 tahun yang lalu, dengan konten-konten yang tanda kutip, sudah jadul, kita tidak bisa masuk ke dalam masyarakat yang sekarang sudah lebih muda, sudah ber-regenerasi, kita bilang ya, regenerasi. Dan mungkin kita mengicara Gen Z, millennials, yang secara konten harus entertainment, tapi juga serius. Oke, berarti tidak hanya memberikan konten, tapi ada insight positif. Dan memang itu syariah banget ya. Betul, betul. Makanya, kita juga harus bersyukuran, karena syukur ada mabrur lah. Itu tagline-nya ya berarti ya? Tagline dong, syukur ada mabrur. Tentu jualan. Tentu jualan, ya itu tugas saya ya Pak. Jadi, disana kita syukur ada mabrur ini, dengan ada mabrur ini, kita bisa mempermudah masyarakat, hanya dengan satu sentuhan, mempelajari mengenai syariah, dengan dimana saja, kapan saja, mempermudah teman-teman moksah mabrur semua untuk beribadah, sembari, merasakan manfaat yang bisa kita berikan, lewat produk moksah mabrur. Mantap, mantap. Berarti buat teman-teman ya, gak cuma bisa, apa namanya, memenuhi kebutuhan ya, moksah mabrur ini, tapi bisa memberikan literasi juga. Nah, mungkin bisa langsung di download ya. Betul, download di App Store, dan di Play Store, gratis. Gratis. Semua suka gratis kan? Tolong di download, bantu kami. Lu jangan kelihatan mau gak tamu saja dong. Gak, kami bisa. Nah, buat teman-teman yang belum download, mungkin bisa download juga ya, karena sebenarnya, untuk aplikasi ini tuh, sangat membantu ya. Apalagi kalau misalkan, yang lupa jadwal sholat nih, ada kan jadwal sholat kan? Betul, ada dong. Fitur-fitur kayak gitu, sebenarnya sangat membantu nih, anak muda yang istilahnya, yang awalnya kayak, cuma dengerin azan di masjid, tapi sekarang mereka udah bisa langsung, wih, udah ada nih di aplikasi gitu kan. Betul, betul. Sebelum azan mereka udah ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan balik lagi juga, kita bisa yakinkan juga, semua yang bekerjasama dengan, Moksama Brod ini, adalah rekanan-rekanan kami, yang sudah terpercaya juga, yang sudah berpengalaman, selama bertahun-tahun. Ini yang mau ketanyain juga nih, apakah, dari setiap, bisnis unit, atau mungkin rekanan-rekanan, dari Moksama Brod ini, sudah, tersertifikasi, oleh, DSN MUI. Oke, untuk beberapa sudah, dan juga ada namanya, Dewan Pengawas Syariah. Di beberapa, beberapa bisnis unit, yang, bekerjasama dengan kami, sudah mengenai, mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dan, Dewan Pengawas Syariah, apa sih? Inilah, Dewan Pengawas, yang dipunyai oleh, beberapa perusahaan, yang sudah diketahui, oleh DSN MUI, untuk membimbing, produk ini, agar, semakin, agar apa ya, agar, tidak keluar jalurnya, dari syariah, tetap dengan syariahnya, tetap dengan, aturan-aturan syariah. Betul, betul, berarti, sudah pasti terpercaya, aman dan terjamin, syariahnya berarti ya. Betul, betul, makanya syukur ada mabur. Syukur ada mabur. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk, download aplikasinya juga, bisa, gratis ya, gratis ya. Pokoknya, jangan sungkan buat, download aplikasi kita. Siap. Itu sih paling yang. Itu, tolong di-download. Oke, thank you banget nih, Mas Farel, buat diskusi kita, yang ngobrol santai ya, soal tren syariah, di Indonesia gitu kan. Tapi memang benar sih, teman-teman, kalau misalnya, ngomongin masalah tren, apalagi syariah itu, sekarang gak habis. Bahkan, sekarang udah banyak banget, aplikasi-aplikasi syariah juga. Ada juga banyak banget, kegiatan syariah, yang memang, bisa menjadi literasi, buat teman-teman. Betul. Oke, thank you banget, Mas Farel, buat sore hari ini, sudah gabung di Biru nih, Bincang Seru, Pak Wadbaik, Astra Finansial. Oke, thank you, buat teman-teman, yang udah nyaksiin kita, tunggu podcast kita nih ya, selanjutnya, dengan topik-topik, yang banyak banget, beragam-beragam banget, pokoknya, stay tune di, Biru, Bincang Seru, bersama, Astra Finansial.